hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas sedikit ya tentang menanti belajar Microsoft Word kita perkenalan dulu seperti apa sama pengenalan awal jadi ini masih basic dasarnya untuk Microsoft Word sendiri nanti kalian bisa akses di menu start seperti ini kalau tipe Windows nya atau versi Windows nya beda biasanya tetap ada di menu start seperti ini nanti kalau sudah sudah pernah dibuka biasanya langsung muncul kalau enggak di all programs cross of office dan cari word bisa kebetulan menggunakan versi yang 2010 tadi ya ini akan ada beberapa menu di sini nanti kita juga bisa mempraktekkan apa yang muncul di eh n out atau modul kalian ini kaya nanti kita akan belajar coba lihat di awal kalian bisa baca sendiri ini ada contoh-contoh jenis-jenis paragraf ya ini seperti bahasa Indonesia ini pelajaran bahasa Indonesia Indonesia Oke kemudian kita langsung ke rangka tunak pengolah kata ini kalau di bapak di Microsoft itu ada Microsoft Office itu isinya banyak ada Excel Word misalnya PowerPoint kalau pengolah pengolah kata sendiri itu adalah Microsoft Word tadi ya Nah untuk ke di selain produknya Microsoft itu ada juga yang open source atau yang gratis aslinya Microsoft itu berbayar nah kalau kalian ingin tahu yang gratis atau yang memang tidak ada lisensi untuk menggunakan ada juga misalnya Open Office ini yang saya pakai di Windows ini sedikit perkenalan mengenai perangkat lunak pengolah kata yang dari Microsoft ada yang free juga atau Open Office misalnya Oke kemudian ini ada cara menggunakan keyboard yang yang baik kalau kalian terbiasa menggunakan ini sesuaikan warna jari dengan keyboardnya kalau kalian terbiasa menggunakan model ini kalian akan lebih cepat mengetik tapi harus ada latihannya juga kemarin yang sudah mulai latihan di apa pelajaran mengetik itu kan ada ya kalian mengikuti pelajaran itu latihan terus disana lama-lama kecepatan mengetik kalian pasti akan bertambah atau meningkat Oke ini tidak bisa dihafalkan jari kelengking dimana saja jari manis dimana kalian bisa lihat di sini Oke itu adalah cara atau menggunakan keyboard yang baik tadi ya Oke kemudian kita akan langsung mengenal Microsoft Word 2010 nanti ada beberapa tab ya beberapa menu ini terlihat langsung saja di Microsoft Wordnya Oke ini adalah Microsoft Wordnya ini ada beberapa menu di atas misalnya boom insert file kita akan mulai dari file dulu janai kalau file ini kalian bisa membuat baru misalnya juga menu print di sini nanti juga menu save untuk kan saya juga untuk membuka dokumen yang sudah pernah dipakai nah ini open halnya kemudian di sini ada option nanti ini untuk pengaturan cross of word ini kemudian di menu home kita kalau kita ganti makanya langsung bawahnya ganti ya home ini bisa dipakai untuk misalnya ini mengganti font kemudian warnai font adik ke paragraf ke rata tengah rata kanan kiri kemudian di sini ini heading nanti kita bisa belajar heading juga ini adalah seperti subjudul ya jadi ketika kalian mau lakukan seperti ini dokumen kalian kalau diklik bisa langsung pindah ke subjudul misalnya juga bisa dipakai untuk membuat daftar isi secara otomatis kita akan buat begitu sementara kita pengenalan dulu ya kalau insert ini untuk menyisipkan satu ke dalam dokumen kalian misalnya di sini ada clipart ada picture gambar kalian bisa ambil picture misalnya yang di sini ada tabel kalian juga bisa insert tabel di sini oke kemudian di sini ada textbook word art word itu tulisan yang gak playlist seperti ini ya ada equation juga kalau kalian mau nulis ini rumus-rumus jadi equation dan kalian juga bisa menginsert simbol misalnya simbol seperti copyright ini seperti ini atau simbol nanti kalian bisa lihat lebih banyak lagi ini untuk insert jadi untuk menyisipkan objek kedalam word kalian ini juga bisa untuk chart atau list ya kebekan misalnya dan di page layout ini adalah untuk mengatur halaman kalian misalnya disini mulai dari margin margin itu itu batas kian ya kanan kiri atas bawah dan ada orientation disini kalian bisa milik potret jadi programnya yang berdiri atau landscape up ini temennya ini apa lebar ya kalau landscape potret itu nah dia berdiri size ini adalah ukuran kertasnya nah kalian nanti di apa di modul juga ada A4 berapa tiga berapa nah yang salah satu yang penting itu bisa kalian klik di more precise di kalian bisa menentukan sendiri ukuran kertasnya berapa cm lebarnya width itu lebar itu tingginya kalian bisa tentukan di sendiri kalau tanya tadi memilih more paper size ini ada kolom nanti untuk membuat kolom break page nanti ini ukurannya dengan penomeran halaman biasanya ya kemudian nanti ada watermark watermark itu di di dokumen kalian nanti belakangnya ada tulisan samar-samar tulisannya apa bisa kalian mengganti bisa juga kalian menggunakan gambar juga bisa biasanya page color ini untuk merubah biru apa jadi di hit page border ini untuk ke broader di samping seperti ini menyesuaikan marginnya kita misalnya hai 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 saya akan menyesuaikan marginnya Hai masalah kita ganti maka hai 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 bertambahkan lagi misalnya Oh nah ini nanti kalian eh akan bisa menambahkan tabel of content otomatis kemudian mailing ini adalah fungsinya untuk mengatur halaman dan referensi kalau kita lihat disini ini adalah menu yang lebih advance disini kalian bisa menambah tabel of content atau daftar isi secara otomatis sesuai dengan tadi yang di home ya kalau kalian mau heading heading seperti ini nanti bisa tabel of content otomatis kemudian mailing ini adalah fungsinya untuk nanti ketika kalian diminta hukumnya membuat kurat isinya dan dikirim ke banyak orang namanya beda-beda tapi biar kalian tidak mengetik ratusan halaman misalnya ke 100 orang akan menggunakan jadi isi suratnya sama hanya nanti namanya yang berikutnya kita juga akan belajar ini review ini adalah eh bisa untuk expelling atau grammar kalau salah salah ketik itu biasanya membutuhkan warna merah hati karena hijau ya dengan grammar ini tapi language nya di sini harus diset ke saya inggris misalnya kalau ngetik kemudian kalian juga bisa disini track changes jadi ketika ini diaktifkan kalian dokumen kalian akan menyimpan ini perubahannya dimana saja ada yang dihapus ada yang di format itu bisa kelihatan review itu adalah untuk mereview isi dari kalian kemudian view di sini kalian bisa menekan mengganti seperti ini ya nah kalau fullscreen tadi seperti ini fullscreen reading ini kelihatan full untuk membaca tidak untuk web layout ada outline karena banyak kosong tidak ada heading jadi masih kosong ini ya yang penting disini misalnya adalah rulers belum kelihatan you kalau kalian bisa lihat disini ada aturan bulan lama kalau tulurnya tadi dari cek kalian tidak akan lihat di ping maupun di atas Oke setelah ini kita coba memasukkan selanjutnya mengetahui apa saja yang sudah dirubah di dokumen ini kita nonaktif, ini juga akan hilang akan hilang kita coba memasukkan teks ya awal-awal saja siapkan teksnya ini ini sudah masuk teksnya ini untuk fungsi ruler sekalian ini ada, kalau kalian tempelkan disini ada namanya first line indent adalah untuk mengatur baris pertama di setiap paragraf itu mulai dari mana dia bisa dibuat ke belakang untuk membuat paragraf misalnya seperti ini kemudian disini ada left indent dan ini adalah batas paling kiri ini kalau kalian klik yang bawah yang kotak maka yang geser itu dua-duanya atas bawah tapi kalau kalian yang di klik ingin indentnya yang ini saja jadi yang first line indent tadi itu tidak geser ketika kalian klik yang segitiga di atas ini kalau kalian klik yang kotak dua-duanya dia akan geser ini sesuaikan jadi kebutuhan format paragraf kalian dan ini juga write dia bisa mengatur batas paling kanan seberapa mau kalian bisa atur sendiri oke kita kembali ke home dulu nanti paragraf bisa rata yang sebelah kiri seperti ini terus rata tengah jadi dia enter di tengah-tengah seperti ini atau juga bisa kalian coba ratak ini rata kanan ya line text write atau rata kanan kalian kalau mau menggunakan shortcut ini juga bisa misalnya ini sudah ada tulisannya justify itu kata kanan dan kiri jtlj kita coba ya kontrol kontrol kalau rata kiri seperti ini rl dan juga bisa cepat menggunakan shortcut dengan keyboard kalian kita harus klik seperti ini ya ini dipakai sesuai kebutuhan saja oke seperti itu dulu untuk pengenalan Microsoft Word nanti ketika kalian mau save kalian bisa pilih dari menu file save atau misalnya disini sudah ada tombolnya kalian juga bisa kelangsung klik save klik save tentukan lokasi dokumennya ada dimana hanya di my.doc kan judulnya judul misalnya save saja dia sudah menyimpan oke untuk keluar dari Microsoft Word tinggal kalian juga bisa lewat file kemudian zip lebih ringkas saja yang bocok oke ini untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di yang tadi ya yang di Microsoft Word perkenalan saja jadi nanti untuk pertemuan depan kita bisa belajar lebih detail mengenai Microsoft Microsoft Word oke terima kasih atas perjalanan yow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih